Jadwal pertandingan wakil Indonesia di babak pertama Yonex All England Open Badminton Championships Hari Rabu, 16 Maret 2022 Pertandingan hari Rabu akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh MNCTV, iNews TV, dan Youtube BWF TV Terdapat tiga wakil Indonesia yang pertandingannya akan disiarkan secara langsung oleh MNCTV, iNews TV, dan Youtube BWF TV Ketiga wakil tersebut yaitu Mohamad Asan, Hendra Setiawan, Cesar Hiren Rusta Vito, dan Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari Wakil Indonesia pertama yang akan bertanding di babak pertama Yonex All England Open Badminton Championships yaitu Mohamad Asan, Hendra Setiawan yang akan melawan ganda putra India, MR Arjun, Dhruv Kapila Pertandingan The Daddies melawan ganda putra India ini akan berlangsung di court 1, dan diperkirakan main pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat serta akan disiarkan secara langsung oleh MNCTV, iNews TV, dan Youtube BWF TV Selanjutnya, Cesar Hiren Rusta Vito akan melawan umpulan keempat asal Chinese Taipei, Chou Tien Chen Pertandingan Cesar ini akan berlangsung di court 1, dan diperkirakan main sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat serta akan disiarkan secara langsung oleh MNCTV, iNews TV, dan Youtube BWF TV Dan wakil Indonesia terakhir, yang akan masuk live TV, yaitu Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari, yang akan melawan umpulan keempat asal Inggris, Marcus Ellis, Lauren Smith Pertandingan ini akan berlangsung di court 1, dan diperkirakan main sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat serta akan disiarkan secara langsung oleh MNCTV, iNews TV, dan Youtube BWF TV Di partai lainnya, Jonathan Christie akan melawan pemain asal Perancis, Brice Leverdes Pertandingan Jojo melawan Brice Leverdes ini, main sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat dan untuk live streaming, bisa cek, Dian Anita Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan menghadapi juniornya, Leo Roli Carnando, Daniel Martin Pertandingan perang saudara ini, akan dimulai sekitar pukul 17.25 waktu Indonesia Barat dan untuk live streaming, bisa cek, Dian Anita Grecia Polly, Apriani Rahayu, akan melawan pasangan asal Denmark, Michael Fruregat, Sarah Tegesen Pertandingan Grecia dan Apriani ini, diperkirakan main pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat dan untuk live streaming, bisa cek, Dian Anita Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan rekannya sendiri, Pramudyaku Sumawardana, Yeremia Erih Yoce Yaakob Rambitan Pertandingan dua ganda putra sesama pelatnas ini, diperkirakan main sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat dan untuk live streaming, bisa cek, Dian Anita Marcus Fernaldi Cideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, akan menghadapi wakil asal Perancis, Lucas Corvy, Ronan Labar Pertandingan Minions melawan ganda putra Korea ini, diperkirakan main pada pukul 22.10 waktu Indonesia Barat dan untuk live streaming, bisa cek, Dian Anita Gregoria Mariska Tunjung, akan bertemu unggulan keempat asal Korea, An Seyong Pertandingan Gregoria melawan An Seyong ini, akan dimulai sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat dan untuk live streaming, bisa cek, Dian Anita Tunggal putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, akan melawan pemain asal India, Parupali Kashyap Pertandingan Ginting melawan Parupali Kashyap, akan dimulai sekitar pukul 0.20 dini hari dan untuk live streaming, bisa cek, Dian Anita Adnan Maulana, Michelle Christine Bandasso, akan bertemu ganda campuran Malaysia, Tan Kian Meng, Live Paging Pertandingan Adnan dan Michelle ini, diperkirakan main sekitar pukul 01.10 dini hari dan untuk live streaming, bisa cek, Dian Anita Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, akan melawan ganda campuran Denmark, Matthias Kristiansen, Alexandra Boje Pertandingan ini, main sekitar pukul 01.55 waktu Indonesia Barat dan untuk live streaming, bisa cek, Dian Anita Dan wakil Indonesia terakhir, yang akan bertanding di babak pertama Yonex All England Open Badminton Championships yaitu, Praven Jordan, Melati Daefa Oktavianti yang akan melawan pasangan asal India, Ishan Bhatnagar, Tanisa Krasto Pertandingan ini, diperkirakan main pada pukul 01.55 waktu Indonesia Barat dan untuk live streaming, bisa cek, Dian Anita Pertandingan ini, diperkirakan main sekitar pukul 01.55 waktu Indonesia Barat